Menanti Cawapres pendamping Prabowo, kandidat mengerucut dua nama, siapa bakal dipilih? Bakal calon presiden, Capres, Prabowo Subianto dan Koalisi Indonesia Maju, Kim, masih menutup rapat-rapat siapa sosok yang akan dipilih menjadi bakal Cawapres. Padahal sampai saat ini sudah dua kubu koalisi yang mendaftarkan bakal Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum, KPU. Mereka yang sudah mendaftarkan diri menjadi peserta pemilihan presiden, Pilpres, 2024 adalah Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, Cak Imin. Pasangan lain adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menurut informasi yang dihimpun, figur yang kemungkinan menjadi kandidat kuat bakal Cawapres Prabowo mengerucut kepada dua nama. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Gerindra Ahmad Musani pun membocorkan kisih-kisih Cawapres yang akan mendampingi Prabowo berasal dari kalangan anak muda. Dia mengatakan, sosok Cawapres pendamping Menteri Pertahanan itu juga sudah berpengalaman di pemerintahan. Dua nama yang digadang-gadang menjadi Cawapres Prabowo adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Keduanya juga sama-sama memiliki pengalaman di pemerintahan seperti kisih-kisih Cawapres yang disampaikan Sekjen Gerindra. Secara terpisah, Ketua DPP Partai Amanat Nasional, PAN, Zita Anjani juga menyampaikan hal itu. Apalagi, menurut dia, sudah ada surat keterangan catatan kepolisian SKCK dari Polri dan surat keterangan yang diterbitkan pengadilan atas nama Erick. Terima kasih.